pengikutnya banyak inilah yang kemudian nanti dikenal dengan istilah salafi sebenarnya salafi nanti kita bicara gini ya salafi sebagai kelompok salafi sebagai kelompok bukan salafi sebagai fikroh, harus kita bisa bilang kan, salafi itu sebagai manhaj atau sebagai kelompok jadi orang-orang yang mengikuti syekh Rabi Al-Madkhali dan syekh Mahmud Al-Haddad yang berasal dari syekh Aman Al-Jami ini inilah yang kemudian mengatasnamakan atau menamakan kelompoknya dengan nama salafi nanti ada lagi yang menyebut salafi wahabi atau wahabi salafi, nanti insyaallah akan dijelaskan pada lain kesempatan nah kemudian tentang syekh Rabi Al-Madkhali dan syekh Mahmud Al-Haddad ini ini sebenarnya mengambil satu berguruk kepada satu orang syekh Aman Al-Jami tadi tetapi mereka pecah syekh Rabi Al-Madkhali dan syekh Mahmud Al-Haddad ini kemudian pecah asalnya satu satu ya satu fikroh gitu ya satu manhaj satu halakoh atau apa satu gerakan lah gitu ya tapi pecah nah pecahnya dimana perpecahan itu terletak kepada kalau syekh Rabi Al-Madkhali ini menganggap yang disebut yang dapat disebut sebagai ahli bidah ini dari kalangan ulama tadi ya ulama yang melakukan kesalahan walaupun hanya satu atau dua dalam masalah bidah itu diterapkan pada ulama-ulama kontemporer itu tidak berlaku pada ulama-ulama dahulu ada pun syekh Mahmud Al-Haddad ini buku rata pokoknya ulama apakah ulama dahulu ya atau ulama kontemporer yang melakukan kesalahan walaupun hanya satu dalam masalah bidah itu dianggap sebagai ahli bidah itu bedanya mereka pecah kelompok ini pecah jadi kelompok Al-Madakhilah dengan Al-Haddadiyah ini sama-sama mengaku sebagai syarafi tetapi mereka pecah nah kemudian nanti pecah lagi beranul lagi nih dari Madakhilah dan Al-Haddadiyah ini kemudian kelompok ada lagi faksi-faksi banyak ya banyak sekali faksinya di asalnya di timur tengah sana kalau istilah Al-Jamiyah atau Al-Madakhilah atau Haddadiyah ini mungkin kurang begitu populer ya di Indonesia tapi kalau di timur tengah ya istilah ini sangat populer jadi orang-orang yang mengatakan kami salafi kemudian selain kami tidak salafi kami ahlu sunnah di luar kami bukan ahlu sunnah ini kalau di sana di timur tengah itu namanya Al-Jamiyah atau Al-Madakhilah kalau di Indonesia kurang populer kita hanya mengenal dari istilah salafi jadi kemudian kelompok ini juga vaksinya banyak vaksinya banyak Ustadz Ahmad Sarwat menyebut di Jakarta saja di Jakarta itu kelompok ini pecah tidak kurang dari 12 kelompok 12 kelompok jadi dan antara satu dengan yang lain itu saling saling mentahzir saling mentahzir saling apa namanya menyalahkan bahkan juga saling membidahkan dan sesama mereka mengatakan yang salafi itu kami yang lain tidak padahal sama-sama salafi ya sama-sama salafi jadi yang salafi itu kami atau saya anda bukan itu sesama mereka padahal sama salafi apalagi yang sejak awal mengatakan bukan salafi nah disinilah kemudian beberapa Ustadz kita mengatakan kalau kita mau dialog dengan salafi itu susah apa-apa antara mereka saja tidak bisa tidak bisa ketemu apalagi dengan orang yang mengatakan dirinya bukan kelompok salafi ya nah jadi ini faktanya nah saya kasih contoh sekarang saya sini tampilkan ini foto-foto ulama ulama besar ya ada yang pernah ada yang tahu gak ini ada ada 12 ulama besar dari timur tengah ada yang tahu nama-namanya saya Robi gak ada karena ini dianggap mereka ini adalah ahli bida'ah saya kasih contoh oleh kalangan ya oleh kalangan apa tadi madakhilah atau jamia mereka ini dianggap ahli bida'ah padahal ulama besar nomor 7 ini dari saya sebutkan satu-satu yang pertama saya Muhammad Hassan saya Muhammad Hassan ini dari Mesir jadi beliau ini tidak saja dikenal di Mesir tapi di dunia Islam juga dikenal itu kalau kita masuk ke Youtube ini videonya sangat banyak terkenal beliau ini ulama dari karismatik jadi kalau kalau menyampaikan khukbah di masjid itu jamaahnya itu luar biasa banyak luar biasa banyak saya Muhammad Hassan ketika kalau bahasa Arab saya saya Muhammad Hassan ini dianggap sebagai khawarik jadi salah seorang ada salah seorang tokoh salafi di republik ini ketika ditanya Ustadz siapa tokoh khawarik saat ini dijawab langsung kalau skala nasional dibilang itu Ustadz Farid Ahmad Uqbah Uqbah pernah dengar apa itu Ustadz Farid Ahmad Uqbah gak pernah gak tahu ya Ustadz Farid Ahmad Uqbah ini dari Lipia mungkin angkatannya Ustadz Ahmad Hewan kemudian kalau tokoh internasional saya Muhammad Hassan bayangkan segitunya gitu ini kan luar biasa jadi begini ya kita nih sangat khawatir kalau ini ada usaha dari orang-orang kafir untuk menjawabkan kita dari ulama dari ulama dan jumlahnya tidak sedikit yang dianggap keluar dari al-sunna tidak sedikit sangat banyak yang mungkin kita boleh katakan pemikirannya itu pemikirannya mereka bicara hal-hal yang sifatnya kontemporer masalah-masalah keumatan masalah bagaimana kita menghadapi Yahudi segala macam justru hal-hal ulama-ulama seperti itu yang dianggap sebagai ahli bid'ah gitu tapi kalau ulama itu hanya bicara kita sholat ya kita banyak-banyak baca Quran banyak baca sholawat jangan bicara masalah-masalah yang politik kita nih lebih baik apa namanya menyembuhkan diri dengan tolapul ilmi itu gak apa tapi coba kalau bicara masalah bagaimana menghadapi Yahudi bagaimana menghadapi kezaliman yang terjadi di tengah-tengah kita ya kezaliman penguasa kezaliman politik segala macam itu dianggap sebagai ahli bid'ah atau khawarid kita lihat lagi masalah-masalah kenapa sebenarnya ulama-ulama kaliber internasional dianggap sebagai ahli bid'ah satu yang kedua Syekh Abu Ishaq Al-Faini dari Mesir yang ketiga Syekh Abdul Rahman Abdul Khaliq dari Kuwait yang keempat Syekh Muhammad Abdul Maksud yang kelima Syekh Hassan Yaakub yang keenam Syekh Al-Adawi yang ketujuh Syekh Wahid Abdul Salambali yang ke delapan ini terkenal sekali di Indonesia siapa Salman Al-Audah ya Salman Al-Audah dulu di tahun mungkin tahun 90-an ya ada buku beliau yang sangat terkenal tentang namanya Gurobak generasi Gurobak ya jadi inspirator para aktivis ya dari Saudi Arabia kalau beliau ya kemudian ada lagi yang ke sembilan Syekh Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia kemudian yang ke sepuluh Syekh Subhanallah lupa nih dari Saudi Arabia juga ya Omar Syekh Omar 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 yang ke sebelas dulu pengarang pengelis buku Latahzan siapa A'id Al-Qurdi ya oh ini yang ke sepuluh ini Al-Omar saya Sulaiman Al-Omar bukan Sulaiman Nasir saya Nasir Al-Omar juga Saudi Arabia yang ke-12 yang ke-12 ini salah seorang guru besar di Universitas Umulukuramukah Al-Mukaromah saya lupa namanya ya jadi ala kulihal anak-anak semua ini merupakan mereka ini ulama-ulama yang luar biasa juga banyak menulis buku segala macam ceramah-ceramahnya banyak kita kalau mau belajar gitu ya mereka ini lautan ilmu nah sekarang orang yang orang yang berilmu seperti ini kalau kita jauhi terus kita mau belajar sama siapa ya kalau kita menjauhi ulama kalau yang yang sebut Yusuf Al-Qurdi itu gak usah kita bicarakan lagi ulama-ulama ikhwan itu semuanya ada bida'ah ini mereka ini bukan ini mereka ini kan banyak dianggap tokoh salafi juga gitu gak usah kita bicara ulama-ulama di luar yang yang lain-lain itu ya paham ya maksud saya ada ada lagi ulama dari mana namanya dari Mesir bukunya juga banyak ditulis diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukunya juga banyak beredar ahli tafsir yaitu Sheikh Muhammad Mutawarli Sha'rawi mungkin ada yang pernah dengar ini ini luar biasa ada salah seorang ustad bahkan ustad ini ustad di bukan Indonesia ustad yang ulama yang di Saudi Arabia di timur tengah begitu yang di ulamakan oleh orang-orang kelompok salafi tadi ketika ditanya tentang mereka tuh suka bertanya begini pertanyaan Sheikh bagaimana pendapat anda tentang ulama A ulama B itu pertanyaan nanti jawabnya apa ditanya Sheikh Muhammad Mutawarli Sha'rawi yang luar biasa ini apa katanya laysa min ahli sunnah bayangkan laysa min ahli sunnah kalau laysa min ahli sunnah otomatis ahli bid'ah ahli tafsir video yang juga banyak saya cuma kurang begitu suka apa namanya menonton nano video beliau karena beliau tuh kalau mengajar tafsir itu menerangkan dengan bahasa Mesir saya tuh gak ngerti bahasanya bahasa ya kalau mungkin bahasa daerah gitu ya bahasa pasaran ini gak ngerti saya gak ngerti gak ngerti jadi banyak gak ngertinya mungkin kalau kawan-kawan yang boleh di Mesir mungkin ngerti ya kalau saya gak paham tapi luar biasa kadang luar biasa ya ini ilmunya luar biasa jadi itu saya Muhammad mutawali sya'rawi ya yang ketika dia tanya saya bagaimana pendapat anda tentang mutawali sya'rawi dia bukan ahli sunnah ya jadi Ustadz Abdul Samad ketika ditanya katanya banyak yang mentah zir anda Ustadz dia bilang kalau saya Muhammad mutawali sya'rawi saya jadi dia gak boleh sunnah apalagi saya sini gak ada apa-apanya ya baik sekarang saya ingin jelaskan kenapa ulama-ulama sekali bermereka dan banyak ulama lain sebagian itu dianggap sebagai keluar dari al-sunnah kenapa sebabnya apa sih kesalahan mereka apa dimana letak ketergelinciran mereka atau apa bid'ah yang mereka lakukan sehingga mereka dicat sebagai ahli bid'ah bukan ahli sunnah bahkan ini sebut sebagai khawarik yang pertama karena mereka suka mengkritik pemerintah kebijakan pemerintah yang di Mesir mengkritisi atau mengkritik kebijakan presiden Mesir saat itu Husni Mubarak yang 30 tahun lebih kalau tidak salah jadi presiden kezalimannya luar biasa ulama-ulama banyak yang dibunuh bukan hanya ulama tapi juga banyak saya ceramah ketika Husni Mubarak ini tumbang kemudian diganti dengan Muhammad Mursi itu ditemukan kuburan masal dimana Husni Mubarak membantai rakyatnya sendiri jadi kezaliman seperti itu dikritik dikritik oleh ulama-ulama sehingga dianggap sebagai ahli bid'ah kemudian begitu juga yang di Saudi Arabia mengkritik kebijakan raja di sana dan di beberapa negara Arab lainnya ini yang pertama karena mereka mengkritik jadi pemerintah itu kalau punya kesalahan nah itu dinasihati tapi menasihatinya gak boleh gak boleh terang-terangan harus diajak berdua jadi datang ke istana merdeka atau istana negara ngomong berduaan gak boleh ngomong kita di televisi di publik itu gak boleh kalau mengkritisi kebijakan pemerintah di mimbar di tempat terbuka itu dialah ahli bid'ah dan dia bisa dianggap sebagai khawari paham ya ini masalahnya ini ya masalahnya yang kedua ulama-ulama itu membolehkan demokrasi demokrasi itu boleh demokrasi boleh demokrasi itu tidak berasal dari islam tapi boleh digunakan sebagai sarana dakwah ya ya habis gak mau gimana lagi sudah negara sudah menjadikan demokrasi salah satu sebagai apa namanya sarana atau alat ya jadi ketika kita mengatakan demokrasi boleh dijadikan sebagai sarana daripada tataran praktisnya upamanya ikut pemilu ya nah itu yang ulama yang membolehkan demokrasi berarti dia ahli bid'ah karena mereka yang mengatakan yang mempid'ahkan ulama-ulama tadi mengatakan demokrasi itu kafir tidak boleh ikut pemilu gak boleh ya buat pemilu itu bid'ah kenapa karena di zaman Rasulullah tidak ada pemilu paham ya itu yang pertama kemudian ulama-ulama tadi juga membolehkan demonstrasi demonstrasi boleh membolehkan demonstrasi itu ahli bid'ah ulama-ulama tadi juga membolehkan partai politik jadi berikut serta dalam partai politik ya itu boleh itu berarti yang membolehkan alih bid'ah begitu juga pemilu dan lain sebagainya ini beberapa contoh ya beberapa contoh kenapa ulama-ulama tadi sebagai dianggap sebagai alih bid'ah ini kan masalahnya masalah kontemporer semua ya yang itihadi ya tapi mereka langsung mengatakan kalau dianggap sebagai suatu kesalahan ini kesalahan ya tadi karena prinsipnya siapapun yang melakukan kesalahan ya walaupun hanya satu terhadap ini bukan masalah akidah kan ini kan masalah dunia tapi ya itulah tadi ya kita kenapa sebegitunya begitu ya ini kalau apa namanya ini alasan nah sekarang kita lihat jamaah da'wah yang pertama sekali adalah al-ikhwan al-muslimun bahkan mereka mengatakan al-ikhwan al-muslimun ini lebih berbahaya daripada yahudi dan nasrani ya al-ikhwan al-muslimun ini lebih berbahaya daripada yahudi dan nasrani karena maka tadi ketika saya perlihatkan beberapa ulama yang dianggap ini kalau ulama ikhwan itu pasti itu gak usah dibicarakan lagi karena jamaahnya jamaah ahli bid'ah siapapun yang terlipat disitu adalah ahli bid'ah satu yang kedua jamaah tablik yang ketiga disebut tahrir nah ini ya contoh ini kan harakah dakwah yang luar biasa gitu ya mendunia saya lihat disini saya perhatikan ada ini dari apa nih apa nih baca-baca ini pernyataan dari Syekh Rabi Al-Madhali dia bilang Al-Ikhwanul Muslimun Akhtarul Firak Al-Islam Munduqamat Da'watul Ikhwan Al-Muslimin Al-Ikhwanul Muslimun adalah kelompok yang sangat berbahaya bagi Islam Al-Ikhwanul Muslimun adalah Firkoh disebutkan Firkoh Firkoh yang sangat berbahaya bagi Islam sejak kapan sejak berdirinya jamaah itu sendiri jadi begitu Ikhwan itu berdiri itu jamaah yang sangat berbahaya yang paling berbahaya terhadap Islam Wahum min akhzabil firak ba'dar rawafid Al-Ikhwanul Muslimun Al-Ikhwanul Muslimun adalah Firkoh yang paling pendusta jadi dustanya itu itu lebih banyak daripada Syiah dusta yang dilakukan oleh Al-Ikhwanul Muslimun itu lebih banyak daripada orang-orang Syiah bayangkan Syiah yang mengatakan Quran kami beda dengan Quran kalian kami tidak mengakui Suhaib Bukhari Muslim kami mengkafirkan sahabat yang kalian anggap sahabat itu Syiah loh Ikhwan itu lebih banyak dustanya ketimbang Syiah kita tidak mengerti lebih banyak berdusta lebih banyak melakukan kerustan terhadap daripada orang yang mengatakan Quran-nya berbeda Syiah itu kan rukun Islamnya beda rukun imannya beda azannya beda sholatnya beda sehingga banyak ulama mengatakan di luar Islam Ikhwan Al-Muslim dianggap lebih banyak berdusta atau paling apa namanya agzab itu artinya lebih pendusta gitu ya ini ini dari majalah majalah mengutip pernyataan Rabi Al-Madkhali Syekh Rabi Al-Madkhali tadi itu Syekh Rabi Al-Madkhali ya yang di kelompok namanya Madakhila ya itulah cikal bakal salafi tadi jadi jangan antum kalau ada lihat orang salafi ya menjelek jelekan ikhwan itu biasa karena ustaznya memang seperti itu kalau gak cocok dengan kelompok lain itu memang kita paham gitu ngerti ya karena pendiri harokahnya itu ya seperti itu ya apa lagi kata kata Syekh Rabi ikhwan itu punya pemikiran kesatuan agama kesatuan agama itu mengatakan semua agama baik sama-sama kaum liberal ya kemudian wihadatul wujud itu yang mengatakan manusia bisa bersatu dengan Tuhan gak tahu dari mana gitu pemikirannya kemudian orang-orang ikhwan itu juga punya pemikiran sekularisme nah ini dari Syekh Rabi kemudian dia juga mengatakan orang-orang ikhwan itu memakai pakaian Islam jadi pakaian saja Islam isinya orang-orang ikhwan itu sangat memusuhi kelompok salafi melebihi orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan seterusnya dikantah ya pandangan begitu juga pandangan mereka terhadap kelompok yang lain umpamanya jamaah tablik dan disebutnya hari ini dari kitab nah ini contoh ya jadi sebenarnya inti anul kita ini kan tadi masalah apa tadi siapa yang disebut sebagai ahli bid'ah ini yang pertama kemudian bagaimana sikap terhadap para ulama baik baik nanti pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang akibat akibat kalau kita apa akibatnya atau dampaknya kalau kita menganggap satu ini untuk yang orang biasa ya secara umum orang kita anggap sebagai ahli bid'ah atau bukan ahli sunnah kemudian yang kedua adalah kalau kita menganggap orang-orang yang diulamakan ulama sebagai ahli bid'ah jadi sekali lagi pernyataan si A si B atau menunjuk si A si B sebagai ahli bid'ah itu bukan sikap yang yang biasa yang ringan yang enteng itu ada implikasinya akibatnya dampaknya sangat besar apalagi terhadap ulama nah nanti kita lihat ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi baik sampai sini dulu kajian kita jadi sudah kita pahami siapa yang bisa dianggap sebagai ahli bid'ah demikian pengantar saya saya kembalikan kepada Bumbu Hacar baik terima kasih semangat selanjutnya